Balai karantina Kementerian Pertanian musnahkan 18,8 ton binih di tujuh varietas lilium atau kembang liliyano diimpor tiwal landa di lelewak pangalingan ke Bupaten Bandung. Eta lampal musnahkan binih kembang teh di sorang dumai eta bini lilium ke infeksi virus turta bakteri. 18,8 ton binih di tujuh varietas lilium anu diimpor tiwal landa dibusnahkan kucara didoruk, kubadan karantina Kementerian Pertanian di lelewak pangalingan ke Bupaten Bandung. Eta binih di tujuh varietas lilium teh dimusnahkan satu tas kainfeksi virus SRRV atau stoberi lateng link spot sarta bakteri rhodococcus fasciana. Eta fadietas lilium anu tujuh tehnya eta kasini, konkador, korvara, kristal blanca, lake kare, metu zuma, sarta jenis sorbosin. Eta sakumna bibih umbi lilium teh asup ngelewatan jalur laut di Palabuan Tanjung Mas, anu dibeli kusala sahiji peusahaan pembudidaya, sarta penjualan bunga lili di lelewak pangalingan. Virus SLRV biasana ngeinfeksi tangkal stoberi sarta tangkal bumbuahan sejena. Eta virus teh bangga kerdikadalikan alatan terbisa kadeteksi bungkelekanana. Upamana rajang bonteng, eta virus teh bakal ngebalukarken daun galing, tur tangkalna pendek. Adi bakteri rhodococcus fascian, ngebalukarken tangkal jadi pendek. Sudah kita asingkan dua bulan dan kita letakkan di apa namanya ini? Solstorid ini. Kita letakkan di sini dan sekarang kita memusnahkan. Kadetek sudah tidak, jangan dipakai lagi. Kalau ini dipakai, ini yang ditanam lagi di lapangan seperti kami cek tadi di lapangan, ini yang berbahaya. Ini yang bisa kemana-mana, virusnya kemana-mana. Namanya virus nggak bisa kita bendung itu. Penyakitnya kita nggak tahu. Dia terinfeksi tanah-tanah ini semua. Dan ini yang dimusnahkan bukan hanya ini, termasuk tanahnya dibakar semua. Lian tikitu, patani nandangan rugi material du me eta virus jeng bakteri teh, ngurangan hasil panen turta harga jual tangkal, tepikah ngeronjatkan waragat produksi. Sama me dimusnahkan, eta bini lili teh dipisahkan tur ditenden di nakul storage, salilah dua bulan.